dengan mata hati baik pada pemirsa dari ADMC CMC silahkan subscribe Youtubenya Pia ini share ke yang lain bantu dia dan jangan lupa juga untuk subscribe Mang Ajoy Jalan-Jalan dan Petualangan Alam Desa Kota Edwin Botak Channel semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berkembali dengan saya di channel ADMC Apa itu? Kali ini ADMC CMC itu apakah? Nama channelnya Nama channel ADMC ADMC CMC CMC nya tiga tahun apa? Di tempat dulunya saya sering CMC bang Hobinya upload Oprod bang Jadi di penama grup Pertama saya mengupload video itu video Oprod Terabas Kalau bisa Oprod Setelah itu Kurang-kurang itu Gimana lah Beran diterima oleh masyarakat Akhirnya Akang hijrah nih Ke channel youtube Temanya akan apa nih Kang? Setelah itu Saya mencoba Yang lagi Mandi Biasa Ibu-ibu Berdasarkan aktivitas Mereka desa Pagi-pagi Kalau tadi upload Yang orang lagi mandi Biasanya Cuka cepat bang Apalagi kan gini Saya mau mandi Bura-bura Cepat Alhamdulillah Ada yang menonton Biasanya Kalau mas Tom itu Bos Tom channel Yang abal-abal Dua Tiga Mudah itu Tadinya Subtract Tiba-tiba Kadang lihat Nggak bagus Unsubtract Mereka Banyak penonton Yang gaib Terus Lanjutkan Lihat Terus Gak marah Ini Gak marah Ini Kemalu Mulu Kalau malu Kekan Anda Rakan Oke Sabah Sekarang Saya mau Bertanya-tanya Sama Artis Kebetulan Saya main Kampung Kunjung Kerta Ini Ketemu Sama Artis Yang sering Menjadi TV Ini Mbak Edwin Terima kasih Sudah datang Kampung 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 Kunjung Kerta Sekarang Saya mau Tanya-tanya Bagaimana Perjalanan Mbak Edwin Sama Kru Youtuber Ini Yang Sudah Senior Senior Terima kasih Masa Cmc Ini Ada Jerry Dari Petualangan Alam Desaku Ini Bang Ajoy Dari Youtube Mengajoy Kalau Saya Sendiri Namanya Edwin Botak Channel Sebenarnya Di Youtube Saya Masih Baru Yang Sudah Lama Ini Dan Kemudian Mengajoy Secara Kebetulan Mengajoy Kenal dengan saya Yang Dia bilang Abang kenapa Enggak Buat Youtube Awal saya Masih Enggak Mau Buat Ulahan Tapi Bang Ajoy Ini Giro Yang Luar biasa Dari Perjukan Sama Kang Adek Bari Sedikit Tapi Karena Punya Konsep Dan Juga Punya Kemauan Akhirnya Sekarang Beliau Sudah Mencapai Puluhan Ribu Puluhan Ribu Subscriber Dan Dengan Subscriber Cuman Puluhan Ribu Penonton Sudah Mencapai Jutaan Beberapa Videonya Dan Alhamdulillah Dia Konsisten Dan Kalau Kang Gery Nggak cerita Sampai Youtube Sampai Dibulis Sama TV Karena Gabar Gabarnya Itu Benar Benar Bagus Dan Punya Nilai Apa Ya Historical Alam Karena Alam Ini Bisa Berubah Jadi Sebelum Alam Ini Berubah TV Ambillah Video Gery Untuk Menjadi Dokumentasi Dokumentasi Berdasar Sebenarnya Saya jarang Main Ke Desa Baidu Tapi Karena Mengajau Ini Mengajak Saya Yang Pertama Saya Oga Aduh Berat Banget Ini Perjalanan Sekali Saya Tahan Keluhan Dua Kali Menahan Hati Tiga Kali Menahan Diri Tapi Akhirnya Karena Beli Ini Bukan Orang Biasa Beli Orang Yang Luar Biasa Dalam Tahap Hidupan Ekonomi Juga Bagus Tapi Beli Masih Mau Tidur Dimana Segala Macem Tergi Akhirnya Yang Punya Channel Apa Yang Punya Tempat Tempat Luar Biasa Akhirnya Saya Masuk Alhamdulillah Dengan Bantuan Beliau Dengan Subscriber Mereka Semuanya Ini Saya Sudah Mendongkrak Dan Sudah Monetize Terima Walaupun Ini Baru Tiga Minggu Tapi Alhamdulillah Ini Buat Teman Teman Semuanya Sebenarnya Apa Si Buat Youtube Itu Saya Baru Tahu Jadi Ini Saya Cerita Sedikit Biar Jangan Terlalu Dekat Nah Ini Soalnya Mau Cerita Pengalaman Jadi Sebenarnya Kalau Kamu Buat Youtube Itu Ibarat Sedang Melamar Sebuah Pekerjaan Yaitu Creator Atau Video Maker Nah Untuk Melamar Ke Youtube Sebuah Perusahaan Kamu Itu Harus Ada CV Yang Dibawa Pertama Kamu Harus Bawa Seribu Orang Untuk Menjadi Penamping Kamu Kemudian Kamu Berusaha Selama Setahun Harus Bikin 4.000 Jam Teman Teman Kamu Untuk Kamu Setelah Kamu Masuk Dijadikan Partner Youtube Disitulah Kamu Sudah Menjadi Karyawan Youtube Dan Ada Gajinya Sesuai Dengan Pekerjaannya Kalau Petani Semakin Dia Lama Banyak Rajin Melanam Padi Dan Juga Memberi Pupuk Menjaganya Sehingga Ada Hasilnya Sama Dengan Youtube Dengan Kamu Sudah Masuk Monetize Berarti Kamu Sudah Punya Kesempatan Untuk Mempunyai Gaji Kalau Kang Jerry Jalan Terus Buat Youtube Terus Akhirnya Sudah Mendapatkan Rp100 Juta Rupiah Terima kasih Terima kasih Mungkin Bagaimana Biar Tidak Monotize Apa Yang Dikerjakan Jadi Saya Sama Saya Dapat Arahan Dari Senior Saya Kang Jerry Jadi Untuk Sesuatu Itu Memang Harus Mengupload Video-video Yang Bagus Kalau Kang Jerry Itu Bagus Dia Punya Pemandangan Karena Temanya Petualan Desaku Jadi Dia Menampilkan Keindahan Desa-desa Yang Ada Disitu Betul Tadi Kata Bang Edwin Itu Karena Ini Semuanya Kan Jejak Digital Jadi Makin Lama Makin Tahun Keadaan Berubah Mungkin Yang Kang Jerry Tampilkan Saat Ini Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Yang Akan Berubah Sawah Jadi Bekurang Karena Itu Sudah Kita Alami Mungkin Saya Memang Kampung Juga Kampung Subang 10 Tahun Yang Lalu Masih Sawah Sekarang Tiba-tiba Sudah Gedung Gedung Mungkin Akang Disini Membuat Jejak Digital Yang Akang Jadikan Ini Konten Itu Nanti Setelah Orang Malihat Dulu Persawahan Yang Adek Buat Tidak Adalah Sejarah Sejarah Buat Sejarah Apalagi Akang Tinggal Di Daerah Yang Bagus Yang Banyak Pendidikan Pedesaan Tadi Akang Bilang Boleh Tuh Buat Orang Lagi Menanam Padi Terus Yang Memotong Padi Apapun Namanya Tapi Kalau Bang Edwin Itu Boleh Juga Orang Lagi Mandi Mungkin Di Tempo Atau Amin Ya Itu Hanya Hanya Bercanda Kadang Kadang Bang Emang Ada Youtube Kini Orang Yang Ngambil Jalur Neraka Betul Kang Kini Dila Jalur Neraka Itu Dia Buat Sedikit Ada Perempuan Yang Sedikit Sedikit Gini Langsung Naik Puluhan Ribu Jadi Akang Terserah Ngomong Jalur Sorga Atau Jalur Neraka Kalau Jalur Sorga Itu Bagus Kalau Jalur Neraka Yang Pas Cepat Tapi Akhirnya Ingat Nggak Lama Gijak Detail Itu Juga Nah Ini Juga Youtuber Itu Bisa Membuat Kita Menjadi Mendapatkan Amal Jariah Atau Dosa Jariah Tergantung Dari Konten Kita Kalau Dosanya Akan Terus Panjang Sampai Itu Dihapus Atau Kita Kayak Bang Ajoy Berbagi Segala Macem Sama Kang Jerry Itu Menjadi Amal Jariah Ketika Orang Nonton Dia Mendoakan Orang Menonton Dia Mendoakan Jadi Bang Ajoy Kang Jerry Ini Salah Satu Jalan Untuk Mencari Berkah Buat Youtube Amin Silahkan Anda Pilih Terima Terima kasih Atas Penjelasannya Dari Bapak Ini Dan Bang Edwin Sama Bang Jerry Senior Kita Nih Bapak Bagaimana Kira-kira Perkembangan Youtube Jepang Sekarang Kira-kira Kalau Misalnya Makanan Yang Paling Enak Itu Bisa Goreng Atau Apa Apa Bapak Yang Enak Yang Enak Dimakan Youtube Itu Kan Yang Punya Siapa Tetangga Sebelah Tetangga Bapak Sebelah Itu Memang Untuk 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 Atas Apa Petua Petuahnya Mungkin Dengan Ini Dengan Bapak Yang Bicarakan Tadi Berguna Untuk Untuk Yang Disuka Bumi Dan Sekitarnya Bapak Siapa Namanya Mas Sebagai Youtuber Senior Pak 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 Dengan handphone, tapi dengan mata hati Maik pada Pemirsa dari ADMC CMC Silahkan subscribe Youtube-nya Kang Ade Share ke yang lain, bantu dia Dan jangan lupa juga untuk subscribe Mang Ajoy Jalan-Jalan Dan Petualangan Alam Desa Dan Edwin Botak Channel Semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh